Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel FranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat ketegangan yang terjadi terhadap Julian dan juga Safira Nah sepertinya disini akan terjadi sesuatu terhadap Julian dan juga Safira Yang dimana saat itu sepertinya ada mobil Yang dengan sengaja menghalang-halangi lajunya Julian dan juga Safira Dan apakah disini akan terjadi sesuatu di antara mereka ya guys Sementara dimana Rafael yang sepertinya merencanakan hal itu Tentang yang nampaknya ia sangat-sangat marah besar terhadap Julian Yang selalu memiliki Safira Nah sepertinya disini Rafael sempat menyuruh anak hebuahnya Untuk melakukan tentang kejahatan terhadap Julian Sementara sebelumnya dimana saat-saat Dania yang bersama Rafael pada saat itu tentunya Dania sempat menghasut atau bekerja sama tentunya Ya guys terhadap Rafael bahkan sempat disini Dimana Dania mengatakan tentang Julian yang belum merasakan tentunya Malam pertama ya guys terhadap Safira ataupun Safira demikian Nah sepertinya kesucian Safira saat ini masih terjadi ya guys Dan tentunya disini dimana Dania pun mengatakan itu terhadap Rafael Nah sementara dimana Rafael pun sempat berpikir tentang kesucian Safira saat ini Yang jelas disini dimana Rafael yang masih sangat mencintainya Meskipun dia sementara lagi tentunya akan menikah bersama Mona Nah namun dengan hasutan dania Sepertinya disini Rafael pun terpengaruh dan akan berniat jahat Terhadap Julian untuk memisahkan Julian terhadap Safira Nah keberhasilan dania untuk menghasut Rafael nampaknya saat ini berhasil ya guys Sehingga dimana tentunya Rafael akan melakukan tentang kejahatan terhadap Julian dan juga Safira Sementara di adegan lain saat ini dimana tentunya Julian yang sempat pada saat itu Hendak pergi tentunya untuk mencari kebahagiaan Yah meskipun disini Mama Gina sempat bertanya terhadap kepergian Julian dan juga Safira Namun disini dengan bahagianya Julian mengatakan akan refreshing tentunya terlebih dahulu Namun kejahilan Sisi nampaknya sempat mengguyoni abangnya Bahkan sempat dia mengatakan bahwa mereka akan berbulan madu dan tentunya akan merasakan kebahagiaan Itu ya guys wah ada-ada saja ini Sisi ya guys selalu menggoda abangnya Sementara di adegan lain saat itu tentunya dimana dania yang sepertinya terperangkap oleh pelukan umromi Yang lagi-lagi disini ya guys dimana umromi sepertinya tidak sabar Jauh-jauh dari dania bahkan tentunya pada saat ini ia akan melakukan hal-hal yang tidak mengenakan tentunya Nah sepertinya kejahatan mereka untuk saat ini akan terbongkar dan terungkap ya guys Dan akan diketahui oleh Tante Wulan Justru disini dimana Tante Wulan yang nampaknya sangat kesal dan sangat hancur Melihat dimana umromi yang sepertinya lagi-lagi disini ya guys Yang terlihat nampaknya selingkuh terhadap dania Meskipun kecurigaan-kecurigaan itu memang sudah terjadi Namun dengan bukti-bukti tersebut nampaknya disini Dimana Tante Wulan akan marah besar terhadap dania dan juga umromi guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Yang akan kita saksikan bersama-sama ya guys Namun tetap saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu saat ini ya guys keriwuhan pun terjadi terhadap umromi dan juga dania Yang terpergoki oleh Tante Wulan Bahkan sempat disini nampaknya ada percekcokan besar Yang nampaknya sangat-sangat tentunya memalukan bagi Tante Wulan Yang tidak menduga atas kebusukan umromi terhadap dania Sementara di adegan lain tentunya dimana Julian yang pada saat itu sedang berbahagia Ya mudah-mudahan saja kebahagiaan Julian saat itu tentunya tidak terganggu oleh Rafael ya guys Meskipun disini dimana Rafael telah mengirim anak hebuahnya Untuk tentunya menggagalkan kebahagiaan Julian bahkan akan mencelakai Julian ya guys Nah sepertinya niat Rafael kali ini memang benar-benar jahat terhadap Julian Meskipun ia sangat mencintai Safira Namun perbuatannya ini sepertinya tidak mungkin akan dimaafkan oleh Safira Apabila diketahui tentang kejadian-kejadian yang hampir saja Menghilangkan nyawa Julian saat dimana mereka memalangkan mobil tersebut ya guys Dan tentunya apabila itu diketahui bahwa itu ulah Rafael Nampaknya disini Safira akan murka besar terhadap Rafael ya guys Dan bukan hanya itu dimana Julian tentunya tidak akan memaafkan Rafael Dan tentunya akan mengusut tuntas tentang kejahatan Rafael saat ini ya guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak saru dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tetap saja tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit ulur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tutup Huge Sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton